Tumpukan kayu olahan ini diberi garis polisi. Ini setelah Sentra Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Timur menindak usaha yang diduga ilegal. Lokasinya di kawasan Tembudan, Kabupaten Berau. Bersama bukti tersebut, petugas juga menangkap dua orang pemilik usaha. Direktur Jenderal Gakumdu KLHK, Rasio Rido Sani menyatakan, perdagangan kayu ilegal ini terungkap saat timnya mengamankan 55 kontainer berisi kayu olahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia pun memastikan penyelidikan perkara ini belum berakhir. Bahkan satu pelaku masih buron dan kini sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di samping kedua tersangka ini juga ada salah satu calon tersangka yaitu saudara AR pemilik UDUJ LJ yang saat ini kami sedang masukkan dalam proses daftar pencarian orang. Kedua tersangka ini terkait dengan jaringan kayu ilegal berau Surabaya. Di mana pada bulan Maret kami melakukan penindakan, operasi penindakan terhadap 55 kontainer kayu ilegal yang berasal dari Kalimantan Timur di Pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Surabaya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ini terancam hukuman lima tahun. Penyidik juga masih menggali kemungkinan terjadi praktik pencucian uang dari bisnis haram tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.